PENGERJAAN PEMBANGUNAN PLAT BETON PENGERJAAN PEMBANG SETIAWAN Karena jika dibiarkan, diakini akan berdampak besar kepada lingkungan sekitar Apalagi saat musim penghujan dimungkinkan menyebabkan banjir Bambang mengaku akan terus mencari tahu siapa yang memberikan izin bangunan tersebut Karena jika dibiarkan, maka akan semakin banyak bangunan liar di atas saluran air Bila mana bangunan ini dibangun tanpa adanya izin Ataupun kalau ada izin ini sangat disalahkan, tidak dibenarkan Sebagai masyarakat kami menyayangkan kalau terjadi adanya bangunan-bangunan liar di atas saluran akur ini Jadi kita kembalikan pada fungsi akur ini sendiri Bahwa fungsi akur ini sangat penting sekali Bila mana ini tersumbat, tertutup Maka bisa jadi akan banjir desa-desa yang ada di tiga desa tersebut Khususnya areal amparan persawat Kasian para-para petani yang ada di tiga desa ini Dampaknya nanti akan menjadi banjir Saat dikonfirmasi, petugas juru pengairan desa Gelund dengan Puji Wahyono Mengaku sebelumnya ada warga yang datang untuk meminta izin pembangunan di atas saluran Afur BKS II Atas nama Joko Santoso, warga desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan Namun petugas tidak memberikan izin karena hal tersebut merupakan wewenang dinas pusat Akan tetapi, tanpa sepengetahuan petugas bangunan tersebut justru sudah dikerjakan Memang pihak pemohon Bapak sudah melakukan izin ke pengairan Tapi kami dari wilayah Kecuruan undingan ini dan sudah ke wilayah Bosga Kita tidak mengizinkan Karena apa? Ini adalah saluran pembuang Saluran pembuang itu kalau sudah musim hujan, itu air tidak bisa diprediksi Dan kalau nanti akan terjadi penyumbatan-penyumbatan, berbahaya bisa banjir Jadi statusnya ini miliknya siapa Pak untuk pengajuan Pak? Kalau ini sudah miliknya pusat Karena kami memang baku di atas 3.000 Dalam persoalan ini pihak koordinator sumber daya air wilayah Wuluhan akan berkoordinasi dengan pihak musbika untuk menertibkan bangunan paru tersebut Dari Jember, Bambang Sugiarto Jember 1 TV melaporkan